Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu beserta pelatihan e-guru Inovasi pembelajaran dengan game edukasi berbasis Pro-Profs Brain Games Pada pertemuan kedua ini saya akan menjelaskan tentang Bagaimana cara membuat crossword game dengan Pro-Profs Brain Games Yang pertama yaitu kita buka browsernya Dalam hal ini saya menggunakan Chrome Mungkin di sini saya ulang sekilas tentang masuk ke Pro-Profs ya Bapak Ibu Jadi kita menggunakan Pro-Profs.com Nah pada pertemuan sebelumnya kita sudah membuat akun Pro-Profs Maka langsung saja untuk membuat game crossword dengan menggunakan Brain Games Maka di klik product Nah di sini kita cari Brain Games Jika tidak ada maka bisa di klik all products Atau langsung scroll ke bawah Nah di sini ada Brain Games Ini Brain Games Nah setelah itu login ya Dengan menggunakan akun yang sudah dibuat pada pertemuan pertama Klik login Kemudian kita masukkan email dan password Nah kebetulan di sini sudah ada email dan passwordnya Kita klik login Nah setelah itu maka Setelah login maka kita akan membuat game Dalam hal ini yang pertama adalah game crossword Ini ada beberapa fitur game Maka untuk membuatnya kita klik create games Sebelah sini create games Kemudian dicari yang crossword Kita klik atau teka teki silang Nah di sini kita bisa membuat judul dari crossword atau teka teki silang yang akan dibuat Contohnya adalah Saya kasih judul fisika Karena kebetulan saya mengajar fisika Nanti Bapak Ibu bebas untuk menentukan judulnya Misalkan fisika Kelas 11 Materi gelombang Atau kalau tidak ditulis kelasnya juga tidak masalah Kemudian di sini Petunjuknya misalkan Tuliskan 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 Kata Kata Yang sesuai Dengan Petunjuk Yang diberikan Contoh seperti itu Nah Kemudian Karena Nanti hasilnya dari Pengerjaan siswa Harus dikirim ke guru Maka Bapak Ibu Semuanya juga bisa menuliskan Apa Petunjuknya di sini juga bisa misalkan Kemudian Kirim Sertifikat Karena nanti Hasilnya bisa Dikirim dalam bentuk sertifikat Nah ini adalah Yang menarik dari Propos ya Jadi hasilnya anak-anak nanti akan mendapatkan sertifikat Kemudian Kirim Sertifikat Ke Link Nah misalkan kita memberikan link kepada siswa dalam bentuk Google Form Atau Langsung dijabrikan ke Guru yang bersangkutan Ke WA Atau mungkin bisa melalui email Silahkan Terserah dari Bapak Ibu semuanya Jadi kemudian di sini misalkan Kemudian kirim sertifikat ke link Yang Yang Tersedia misalkan di situ Kita sediakan linknya Nah Di sini ada Word dan hint Ini adalah kata-kata yang akan Dijawab oleh siswa Kemudian hint adalah Petunjuknya Nah misalkan di sini Tentang gelombang ya Yang pertama adalah Saya akan menurut siswa untuk menjawab tentang Ini amplitudo jawabannya ya Amplitudo Maka diberikan petunjuk di sini Simpangan maksimum gelombang Misalkan Simpangan maksimum gelombang Nah kemudian yang kedua adalah Gelombang mekanik misalnya Gelombang mekanik Oh iya Bapak Ibu Untuk crossword ini Tidak boleh ada pemenggalan Atau spasi Jadi misalkan ada dua kata Maka harus Digabung Nah ini tidak boleh ada spasi Karena nanti tidak akan terdeteksi Nah kemudian di sini Petunjuknya misalnya Gelombang Gelombang yang membutuhkan medium untuk merambat Gelombang Gelombang Yang membutuhkan medium untuk merambat Maka disebut dengan gelombang mekanik Kemudian soal yang ketiga Misalkan di sini Periode 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 itu adalah Waktu yang dibutuhkan gelombang untuk menempuh satu panjang gelombang Waktu yang dibutuhkan gelombang untuk menempuh satu panjang gelombang Nah kemudian untuk pertanyaan berikutnya Misalkan Gelombang Longitudinal Gelombang Longitudinal Nah ini spasinya Tidak boleh ada Jadi langsung digabung saja Gelombang Longitudinal adalah gelombang Yang arah rambatnya sejajar dengan arah getaran Misalkan Gelombang Yang arah Rambatnya Sejajar Dengan arah Getarnya Nah selanjutnya Gelombang Difraksi misalkan Difraksi Difraksi Itu adalah Pelenturan atau penyebaran gelombang Pelenturan atau penyebaran gelombang Ketika melewati celah sempit Nah Kalau misalkan disini Soalnya masih kurang Maka bisa ditambahi Lagi ya Di bawahnya Ini Admore roots Jadi menambahkan Soal berikutnya Misalkan disini Gelombang berjalan Gelombang berjalan Gelombang yang amplitudunya tetap Nah kemudian Kalau ingin menambah lagi Misalkan kita buat beberapa soal Nah setelah Soal selesai dibuat Maka Disini kita klik Create my game Nah disini ada Eward sold node content space Jadi ada yang dispasi Nah disini dispasi Maka tidak bisa Ini harus digabung Nah kalau sudah Klik lagi Create my game Nah sudah Kalau sudah muncul seperti ini Maka game siap dimainkan Ini contohnya Kita mainkan langsung Dengan play game Nah seperti ini Ini adalah game yang sudah Dibuat Disini across itu berarti Mendatar Dan itu adalah menurun Apabila ingin mengerjakan Maka Bisa di klik Misalkan di kotak ini Nah di klik seperti ini Kemudian Petunjuknya muncul Di sebelah kanan ini Jadi petunjuknya muncul Ketika klik di atas ini Nah maka Petunjuknya akan muncul disini Nah contoh disini Kita klik Efek bertambahnya frekuensi bunyi Akibat adanya Kecepatan relatif Antara sumber bunyi Dan pengamat Nah misalkan kita jawab Dengan efek doppler Maka kita klik disini Diketik efek doppler Nah jangan ada spasi ya Jadi langsung Disini Doppler Nah Kalau tanda hijau Berarti sudah betul Misalkan kita klik yang atas Nah disini Pertanyaannya Langsung muncul disini Gelombang yang arah rambatnya Sejajar dengan arah ketarnya Nah disini misalkan Gelombang Jawabannya adalah Gelombang Yang sejajar Berarti gelombang Long itu Dinar Nah tanda hijau Berarti sudah betul Nah bagaimana Untuk Apa Men Men Submit jawaban Maka di klik submit Atau menyerahkan jawaban Atau mengumpulkan Nah karena ini yang jawab Saya jawab hanya 2 Maka jawaban yang benar 2 Jawaban yang salah adalah 8 Nah disini nanti Bisa ditulis namanya Nama siswa yang bersangkutan Kemudian submit Sebelum itu Bagaimana caranya Supaya Kita bisa mengirimkan Soal ini ke siswa Maka disini Kita klik dulu Begin Supaya Disini tampil yang baru Nah ini akan kita kirim linknya Link di atas ini Kita klik Kemudian kita kirim Ke OWA Misalkan grup Whatsapp Contohnya disini Saya buka dulu Browsernya untuk Membuka browser baru Di Whatsapp Nah kemudian Saya kembali lagi Ke link tadi Nah ini Ini yang kita copy Kita copy Salin link Kemudian kita masukkan ke Grup WA Misalkan Nah disini Kita paste disini Nah kemudian kirim Nah Jadi Misalkan disini Kita kirim ke grup siswa Maka siswa bisa Mengerjakan Soal yang ada Pada Link tersebut Nah kemudian Bagaimana caranya Untuk Mengerjakan soal Dan mengirim jawabannya Maka disini Bisa di klik Link tersebut Maka diisi Langsung saja Misalkan disini Sebagai siswa Mengisi seperti Cara tadi Caranya ditempuh Satu gelombang penuh Nah misalkan disini Soalnya Gelombang yang Arah rambatnya Sejajar dengan Arah getar Maka disebut Dengan gelombang Longitudinal Apabila siswa Mengerjakan Soal pada HP Maka soalnya Akan muncul di atas Jadi Bukan di sebelah kanan Jadi munculnya Soal ini akan di atas Ketika kita klik Yang akan di jawab Maka secara otomatis Soal muncul di atas Tinggal di ketik Kemudian yang ini Misalkan Efek bertambahnya frekuensi Akibat Bunyi disini Disebut dengan Efek Doppler Nah kemudian disini Kita klik lagi Simpangan maksimum gelombang Adalah Ampli Ampli To do Kemudian klik disini Misalkan Pengurean warna Disebut Menjadi Polikromatik Menjadi Monokromatik Disebut dengan Nah ini ada yang Keliru Karena tidak penuh Simpangan maksimum Gelombang Ini Ampli To do Karena kalau disini Keliru Pasti disini juga Tidak akan bisa Nah ini kita perbaiki Ampli To do Nah sudah hijau Kalau masih kuning tadi Berarti masih salah Nah kemudian disini Pengurean warna Disebut dengan Dispersi Nah sudah hijau Berarti benar Soal berikutnya ini Pelenturan atau penyebaran gelombang Ketika melewati celah sempit Disebut dengan Difraksi Nah kemudian disini Perpaduan antara dua gelombang Interferensi Interferensi Nah ini masih kuning Berarti ada yang Salah Nah ini interferensi Nah sudah hijau Berarti benar Kemudian disini Soalnya Waktunya dibutuhkan gelombang Untuk menempuh satu panjang gelombang Yaitu disebut dengan Periode Nah kalau sudah Misalkan ini Disubmit Nah disini ternyata Skornya 70 Berarti ada soal yang belum dikerjakan Dari 100 poin Jawaban yang Benar tujuh Yang salah adalah tiga Nah siswa Bisa menuliskan Nama disini Misalkan namanya Ideal Submit Nah disini Ini akan muncul sertifikat Sertifikat dari ideal Yaitu skornya 70 Pada materi fisika kelas 11 Materi gelombang Apabila siswa ingin mengumpulkan jawabannya Dengan link Maka bisa di Diklik saja Kemudian save Ya disave Gambarnya ini Atau Bisa di screenshot Demikian Bapak ibu Untuk Materi Yang pertama Yaitu tentang Crossword Sekian Apabila bapak ibu Ingin melihat Atau merevisi Dari Soal yang sudah dibuat Maka bisa di klik Akun ya Jadi di klik akunnya ini Kemudian Klik my account Nah ini di klik my account Nah ini adalah Hasil Soal Atau Soal yang sudah kita buat tadi Fisika kelas 11 materi Gelombang tadi Nah apabila ingin mengedit Maka bisa di klik edit Atau kalau ingin menghapus Di delete Nah contohnya misalkan Ada soal yang Keliru Atau mungkin bapak ibu Akan menambahkan lagi Maka bisa di klik edit Nah Di sini Klik ok Sehingga akan muncul lagi Soalnya Dan kita bisa mengeditnya Apabila sudah selesai Di edit Maka bisa disimpan kembali Dengan klik Save my game Kemudian kita bisa Ngecek dengan Play game Nah demikian Bapak ibu Semoga bermanfaat Untuk pertemuan kedua ini Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!